Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel jiwa bonek channel yang menginformasikan berita terkait tentang persebaya nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang persebaya nah laga pekan ke-34 yang terjadwalkan sebelumnya serentak ternyata tidak jadi dan beritanya seperti ini jadwal pertandingan arema persebaya Surabaya dan bayangkara di pekan ke-34 Liga 1 telah dipublikasikan pertandingan arema persebaya dan bayangkara akan dilangsungkan hari-hari yang sama yakni pada hari Rabu besok tapi waktu pertandingan arema persebaya dan bayangkara tidak serentak di jam yang sama dahal ketiga tim papan atas ini akan saling berlomba untuk merebut-merebut posisi terakhir di peringkat ketiga melalui laga mereka masing-masing siapapun tim yang layak menempati peringkat tiga akan ditentukan oleh pertandingan ketiga tim ini dan itu di laga pamungkas dari jadwal pertandingan pekan ke-34 telah diunggah di situs resmi Liga Indonesia dan akun Instagram resmi Liga 1 arema FC bayangkara dan persebaya akan bertanding di hari yang sama yaitu pada hari Rabu tapi diwaktu kick off yang berbeda bayangkara FC akan menghadapi di Persiraja bandar Aceh pada pukul 15.15 sedangkan arema akan menghadapi PSM Makassar pada pukul 18.15 dan persebaya Surabaya versus Borneo dijadwalkan di Stadion I Gusti Ngurah Rai pada pukul 20.45 sebelumnya PT LIB berencana akan menggelar pertandingan dengan waktu yang sama dalam penentuan gelar juara Liga 1 di pekan terakhir atau pekan ke-34 Liga 1 tapi ketika gelar juara dan runner-up sudah dipastikan nampaknya 6 jadwal pertandingan yang sama atau serentak hanya diberlakukan pada tiga tim yang jalani persaingan di papan bawah nah direktur PT LIB Ahmad Hadiandu kita menyatakan terdapat skenario untuk menggelar laga pekan ke-34 secara serentak saat itu dipertimbangkan jadwal serentak untuk tim yang akan bersaing dalam perebutan gelar juara dan Hadiandu kita mengatakan seperti ini ada skenario seperti itu digelar secara serentak tutur pria asal Bandung nah rencana ini awal tak jani untuk pekan ke-34 perkiraan ya penentuan juara beringkat 1 2 dan 3 terus maringono karo penentuan degradasi dan ternyata pada pekan ke-34 iki sudah diketahui juara karo runner-AP yaitu baliunet karo Bandung yang serentak cuma siapa yang menempati jurnat degradasi ini nolong makanya digaib bareng tapi sebenarnya yuk kurang begitu umaskan ya Mergo untuk peringkat tiga krusial nolong makano bisa jani-jani kan perlu ada jadwal sentah mungkin PT LIB punya penilaian tersendiri punya pandangan tersendiri kenapa kok laga besok yang sebenarnya krusial kenapa kok dibuat sendiri-sendiri nolong dan yang terbaik way untuk Liga Indonesia untuk kedepannya dan terkait karo untuk persebaya ya adu berharap untuk musim ini meskipun besok adu ga iso menuai hasil sing positif atau peringkat tiga setidaknya untuk musim iki tarjet dari manajemen sudah tercapai oleh persebayang nolong dan semoga persebayang yang membenahi timnya bergo aku yakin lah untuk musim depan tarjetus mulai juara nolong and the lock squad sekarang sih bener-bener luar biasa pemain masih muda bener-bener potensial kemis ini yowes gato tinggal striker lasing adu bener-bener belum punya nolong selain samsul arif sing untuk tahun ini bener-bener moncar lah nah untuk musim depan tak pikir manajemen dan jajarannya yowes persiapan untuk menjalani musim kompetisi yang akan datang nolong pergo Liga selesai dan setiap langkah yang dihadapi manajemen di musim depan dimudahkan lah yombali maneh dimudahkan dalam menggapai juara nolong apapun yang terbaik gue kanggu persebay untuk kedepannya dan salam satunya li wupani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati